Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat Jundu channel dimana berada Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga setanantiasa dirahmatullahi wabarakatuh Aliyahullah s.w.t Kembali lagi bersama anak dari Robi Tayangan Jundu channel Pada program kisah-kisah latan atau kisah lainnya Tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu Pada kali ini anak akan menceritakan sebuah kisah yang cukup haru Yaitu kisah dimana detik-detik malekat Israel ini mencabut nyawa sang Nabi Sang Nabi Muhammad s.w.t Nabi akhir zaman Kekasih Allah s.w.t Rasulullah s.w.t Tapi sebelum lanjut kisah ini Bantu channel ini dengan like, share, komen dan subscribe Bagaimana menunjukkan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggian tayang terup-to-date-nya Bismillahirrahmanirrahim Meski Rasulullah s.w.t Merupakan utusan Allah s.w.t Nah beliau ini tetap merasakan sakitnya Sakaratul Mawud Setiap makhluk yang hidup akan mengalami pencabutan nyawa Jadi semua pasti bakal mati Dan bakal merasakan tuh Namanya tuh Sakaratul Mawud Nah kita siap-siap aja dah ya Nah Nabi Muhammad s.w.t Wafat pada Senin 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriah Nah Abu Hassan Ali Al-Hassani Al-Nadwi Melalui Shirah Nabawiyah Menjelaskan bahwa Sang Rasul mulai jatuh sakit Pada akhir bulan Safar Tahun ke-11 Hijriah Nah dikatakan oleh Aisyah r.a Nah Rasulullah s.w.t Ini jatuh sakit setelah mengunjungi Pemakaman para sahabat yang ada di Baki Nah setelah itu beliau menemui Sayyidatuna Aisyah r.a Di rumah Nah udah sakit lah tuh Lanjut terus Sahabat jendut Nabi Muhammad s.w.t Kemudian memanggil istri-istrinya Dan meminta izin Untuk tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah r.a Selama sakit Jadi udah minta izin duluan nih Kepada istri-istrinya Nah di rumah Sayyidatuna Aisyah r.a Inilah Rasulullah s.w.t Wafah Maut datang kepada Rasulullah s.w.t Ketika kepala beliau Berada di pangkuannya Ini kata Sayyidatuna Aisyah r.a Ya sebelum wafat Rasulullah s.w.t Sempat pingsan sebentar Lalu tersadar lagi Nah saat sadar Pandangan Nabi Muhammad s.w.t Itu mengarah ke atap rumah Dan berkata Allahumma arrafikal a'la Allahumma arrafikal a'la Yang arti ya Allah Zat yang mahat tinggi Nah setelah mengucapkan kalimat tersebut Rasulullah s.w.t Ya Rabb Nah kemudian sahabat jendut Ada sebuah kisah juga Yaitu ketika diketahui Saat ada tamui Diketiaman Rasulullah s.w.t Namun Sayyidatuna Fatimah Putri Nabi Tidak mengetahui Siapa dia Nah kemudian ketika tamui itu datang Sayyidatuna Fatimah Mengatakan Aku mohon maaf Tapi aku tidak bisa Membiarkanmu masuk Karena ayahku sedang sakit Sedang demam Ini kata Sayyidatuna Fatimah Langsung datang-lalu pintu Kemudian setelah itu Sayyidatuna Fatimah Segera mendekati Ayahnya Dan Rasulullah s.w.t Bertanya Wahai anakku Siapa tamui itu Kata Sayyidatuna Fatimah Aku tidak tahu Wahai ayah Tapi sepertinya Ini bertapan kalinya Aku bertemu dengannya Kata Sayyidatuna Fatimah Nah kemudian Rasulullah s.w.t Menatap putrinya Dengan tatapan Yang menggetarkan Beliau berkata Wahai anakku Ketahuilah Bahwa orang yang kamu lihat Adalah Yang mengakhiri Kenikmatan Sesaat Dia yang memisahkan Pertemuan di dunia Dia adalah Malaikat Ma'ud Mendengar itu Sayyidatuna Fatimah Tuzara Tidak bisa Tahan tangisannya Tidak bisa Tahan tangisan lagi Karena dia tahu Bahwasanya Ayahnya ini Akan meninggal dunia Kemudian Malaikat Ma'ud Mendekati Rasulullah s.w.t Karena Rasulullah s.w.t Menanyakan Keberadaan Malaikat Jibril Malaikat Ma'ud Memanggil Malaikat Jibril Untuk menemani Rasulullah s.w.t Lalu Rasulullah s.w.t Bertanya Wahai Jibril Katakan padaku Apa hakku Di hadapan Allah s.w.t Nanya nih Rasulullah s.w.t Kepada Malaikat Jibril Kemudian Dijawab oleh Malaikat Jibril Wahai Rasulullah Pintu-pintu langit Akan terbuka Dan para Malaikat Sudah menanti-nantikan Kamu Di sana Semua pintu surga Telah terbuka lebar Menanti-nanti Kedatanganmu Ya Rasulullah Kemudian Meskipun Mendengar kabar Gembira Dari Malaikat Jibril Rasulullah s.w.t Masih terlihat Cemas Gelisah Nah melihat Kecemasan Sang Rasul Malaikat Jibril Bertanya nih Kepada Sang Rasul Mengapa kau Masih cemas Wahai Rasulullah Kenapa engkau Cemas seperti itu Apakah engkau Tidak bahagia Mendengar kabar Dari ini Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah s.w.t Kembali bertanya Beritahukan aku Bagaimana Nasib umatku Kelak Dasyuk Berbeza Masya Allah Rasulullah s.w.t Di akhir hayatnya Masih menanyakan Bagaimana keadaan umatnya Kemudian Malaikat Jibril Menjawab Jangan khawatirkan Nasib umatmu Ya Rasulullah Aku mendengar Allah s.w.t Berfirman Kepadaku Aku telah Mengharamkan syurga Bagi umat Selain umat Nabi Muhammad s.w.t Hanya umat Yang berhak Masukinya Ya Rasulullah s.w.t Masya Allah Mendengar itu Rasulullah s.w.t Merasa sedikit tenang Tidak terasa Saat-saat Kepergian Sang Rasul ini Semakin dekat nih Udah makin dekat Kemudian Malaikat Israel Terlihat tuh Menjalankan tugasnya Dengan perlahan Ruh Nabi Muhammad s.w.t Diambil Pelan-pelan Tubuh beliau Dibanjir Keringat Keringat Yang luar biasa Masya Allah Yang dirasakan oleh Rasulullah s.w.t Urat-uratnya Sang Nabi Tampak tegang nih Rasulullah s.w.t Tegang Sembari merasakan Sakit Yang tiada tarah Nabi Muhammad s.w.t Berkata Wahai Jibril Betapa sakitnya Sakratul maut ini Wahai Jibril Betapa sakitnya Sakratul maut ini Melihat Rasulullah s.w.t Kesakitan Nah Malaikat Jibril Hanya bisa Memalingkan wajah Tidak kuat Melihat Rasulullah s.w.t Dicabut nyawanya Tidak kuat nih Malaikat Jibril Memalingkan Tidak tegak Melihat Beliau dalam Penderitaan tersebut Kemudian Ditanya Wahai Malaikat Jibril Apakah Engkau merasa Jidik melihatku Sehingga kau Memalingkan Wajahmu Kemudian Dijawab oleh Malaikat Jibril Siapakah Yang akan Tegak Melihat Kekasih Allah s.w.t Menghadapi Ajalnya Tidak tegak Jaankan manusia Saabatnya Keluarga Malaikat Jibril pun Tidak tegak Melihat Rasulullah s.w.t Dicabut nyawanya Dikisahkan Dalam kitab Marokil Ubudiah Karya Syekh Nawayy al-Bantani Hingga di penghujung hidup Yaitu Rasulullah s.w.t Tetap memikirkan Nasib umatnya Ketika beliau Merasakan Dahsyatnya Syakaratul Maut Yang luar biasa Masya Allah Rasulullah s.w.t Masih sempat berdoa Untuk keselamatan umatnya Dan beliau berdoa Ya Allah Dahsyat sekali Maut ini Timpakan saja Semua Siksa Maut ini Kepadaku Jangan timpakan Kepada umatku Doa Nabi Muhammad s.w.t Jadi Syakaratul Maut Yang kita rasakan Udah diberikan Kepada Nabi Muhammad s.w.t Apa yang dirasakan Umat Nabi Muhammad s.w.t Itu udah ditanggung Sakitnya Oleh Rasulullah s.w.t Sakit yang luar biasa Masya Allah Sahabat junduh Ini Anda menceritakan Kisah ini Dengan kekuatan Anda Dan Anda Sebenarnya Tidak sanggup Untuk menceritakan Kisah ini Dan berkali-kali Anda menceritakan Kisah ini Berkali-kali pula Dari arimata Anda Itu Ngalir Begitu saja Kemudian Sahabat junduh Tubuh beliau Semakin dingin Bibirnya Bergetar tuh Seolah-olah Ingin mengucapkan Sesuatu Nah Sayyidat bin Nabi Talib Meningati beliau Dan Rasulullah s.w.t Berbisik Kemudian Rasulullah s.w.t Berbisik Kepada Sayyidat bin Nabi Talib Jagalah solat Dan pelihara Orang-orang lemah Di antara kalian Nah Tangisan tuh Udah mulai terdengar tuh Di sekeliling Dan Sayyidat bin Fatim Zahra Menutup wajahnya Dengan tangannya Sayyidat bin Nabi Talib Mendekatkan Telinganya Kewibir Rasulullah s.w.t Dan beliau Berbisik Umat 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 Dia berbicara kepada Umatku Umatku Ya Rabb Perhatian Rasulullah s.w.t Pada umatnya Yang dipenghujur Syakratul Maut Beliau menimpakan Rasa sakitnya Untuk seluruh umatnya Kepada dirinya Sakitnya gitu Udah ditanggung Sakit Syakratul Maut Yang akan kita terima Itu udah ditanggung Oleh Rasulullah s.w.t Dasyat luar biasa Masya Allah Mustafa Murad Melalui bukunya Yang berjudul Dialog Malaikat Maut Dengan para Nabi S.W.t Dan di dalam buku ini Bersandar pada hadis Yang diriwayatkan Dari Sayyidatina Aisyah R.A Menceritakan Terkait perjumpaan Malaikat Maut Dengan Nabi Muhammad s.w.t Sebagai menyebut Rasulullah s.w.t Tengah bersama Sayyidatina Ali bin Nabi Talib Di ujung ajalnya Dan sebagian lagi Menyebutkan Bersama Sayyidatina Aisyah R.A Intinya Kejadian yang luar biasa Yang membuat Umat muslim Pada saat itu Berduka Yang amat dalam Dan para sahabat Tentunya sangat kehilangan Pada Rasulullah s.w.t Gak bisa digambarkan Kemudian ketika Sayyidatina Bilal bin Rabbah Azan Itu semua sahabat nangis Karena kerinduan Kepada Rasulullah s.w.t Mudah-mudahan Kisah haru ini Bermanfaat Buat semua sahabat junduh Dan termotivasi Senantiasa Mengamalkan Apa yang diajarkan Oleh Nabi Muhammad s.w.t Dan senantiasa Bersolat kepada Rasulullah s.w.t Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan Bantu channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Tengah teruptoidednya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh